Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andik Sadik Di kesempatan hari ini semoga sahabat-sahabat semua Kawan-kawan semua diberi kesehatan Diberi kelancaran rezekinya oleh Allah SWT Dan memutahkan segala urusannya Amin Allahumma Amin Oke kawan, bagi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua Yang ingin memaksimalkan lahan Kawan-kawan berada di video yang tepat sekali Karena apa? Karena di video kita kali ini Kita akan memaksimalkan lahan Tahap yang kedua Jadi tahap yang pertama Ini videonya bisa disimak Dan ini kita yang tahap kedua Jadi apa tahap kedua ini Yang kita aplikasikan ke lahan Simak terus videonya kawan Terima kasih Semoga bermanfaat Intinya seperti ini kawan Jadi petani itu harus berani berinovasi Dan jangan putus asa Seperti itu Terima kasih Semangat petani muda Indonesia Ya oke kawan ini adalah langkah yang kedua Untuk memaksimalkan lahan pertanian kita Yang kita aplikasikan adalah Kabur dolomit pertanian kawan Kaputan ataupun dolomit Bersama aja Ya ini bentuknya seperti ini Ada kecoklatan Dan mereknya pun juga banyak Tukup pertanian banyak sekali ini Kapur dolomit pertanian ini Jadi tujuannya kita kasih kapur dolomit pertanian adalah Yang pertama menstabilkan pihak tanah kita Apalagi kalau pihak tanahnya yang rendah 4,5 atau di bawah 5 itu Kapurnya harus Tidak banyak kawan Kebetulan ini kemarin pihak tanah kita adalah 5 Jadi kapurnya ya Tidak terlalu banyak Tapi sebenarnya Pengaplikasian kapur dolomit Itu Seharusnya itu sebelum tanah diolah Sebelum dibuat kulutan-kulutan seperti ini Ini sebenarnya kapur harus sudah Kita taburkan ke Lahan pertanian kita Tapi karena itu kemarin Baru kita dapat kapur Dan Himat tenaga juga Jadi ini Baru digulut dan Baru bisa ngasih kapur pertanian Tanaman yang kita mau tanam adalah timun Ya semoga Bertumbuhannya bisa maksimal Kenapa kok kita kasih kapur pertanian Itu yang pertama adalah Yang memang untuk menambah pH Yang kedua itu Memang untuk Mengkuatkan Karena Kapur dolomit itu banyak mengandung Kalsium Kalsium itu sangat Sangat dibutuhkan tanaman Untuk kekuatan batang Terus akar Dan juga bunganya kawan Kapur ini Sangat bagus Seperti itulah kegunaannya kapur dolomit pertanian Jadi kawan-kawan Khususnya petani muda milenial Yang ada di pergunungan Bersemangat untuk beraktifitas Pekerjaan petani Pekerjaan petani itu juga seperti ini Menyemprot Jangan lupa Dari saya Ada kurang lebih nyaman Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton